Halo anak-anak, selamat datang kembali ke Sarami Cupu dan Ilegal ini Nah, pada hari ini kita ingin menonton lagi, mereview juga ya kan Game buatan Kajew developer, yaitu Dreamer Life Simulator Kemarin itu kita ada reaction 2 videonya Kajew ya Pembuatan dari 0 Nah, sekarang kita mau lanjutin nih Pembuatannya gimana game ini Bakal rilis kapan, juga kayak gimana nanti mekaniknya ya Nah, ini sekarang kita ke video ketiga ya Sebetulnya nambahin toko, livander, dan lain-lain tuh ya Di part 2 kemarin, gue sama Nick Dev udah ngebikin environment-environmentnya Ada AKE, Hawkbone, Klinik, Tinja Express, Monster Studio, Window Top Up Store, dan Nick Dev Studio Kita juga udah bikin mekanik pick up and drop-nya Ini masa begitu dia masa? Dan juga mekanik buat streaming-nya Dan buat hari ini, kita bakalan melanjutin lagi buat nge-police mekanik buat streaming-nya ini Dan juga udah nambahin nama-nama viewers dari live chat-nya ini Ya, ini itu gue tambahin sesuai dengan nama-nama kalian yang ngomong aku bang di video gue kemarin Dan sumpah itu banyak banget Dan gak mungkin gue masukin satu-satu sekuanya Gila seribu coba Tapi ngomongin 100 nama yang bakalan ada di live chat kita kali ini Dan juga 50 nama buat haters-haters-nya Oh jadi 50-50 ya? Ini bakalan ngomong kata-kata kayak Tolong, asik lu bang, keluar stream, mau muntah denger lu bang Ya, jadi buat nama-nama ini kalian anjing Nah, jadi buat nge-police streaming-nya ini Binatang kan? Bukan toksik ya, dia gak toksik Ya, ini buat lu taruh UI-nya gitu lah Buat kalian yang gak tau UI Intinya itu kayak tombol-tombol di game lu itu disebutnya UI Atau user interface Buat kalian yang gak tau tombol-tombol Anjing Nah, pas lu stream Layar streaming-nya ini Gue itu buatnya pake canvas Masalahnya, kemarin itu gue buatnya itu canvas-nya overlay Yang intinya kalau gue nge-stream Layar monitor-nya itu yang tiba-tiba ada di mata gue Bukan gue yang ngeliat di layar monitor-nya Nah, jadi gue ganti deh Overlay ini jadi world space Yang nge-buat gue bisa naruh layar monitor gue di world gue Nah, jadi sekarang liat tuh Udah ada layar monitor-nya di monitor gue Oh, oke Kalau gue buatnya kayak gini UI drop-down di world space itu tolol Liat tuh, gue pencetnya dimana Keluarnya dimana Dan pas gue cari-cari solusinya di Google Ternyata gak ada Anjing Ternyata Ya, gue ganti tuh mekanik drop-down-nya Jadi gambar-gambar Ya, gue gambar tuh logo-logo di Photoshop Ada Bajemen Atau game yang lo bisa download di Playstore Kaju Dev sekarang Ada dots Atau parodi dari Dota Dimana disini ini gue kasih dua titik Atau dua dots Terus Terus Ada Aloran Ya, parodi dari Valoran Computer Legend Yang jelas ini adalah si Mia Dengan gabungan komputer Ada parodi dari Free Fire juga Pay Fire Dan juga ada COBT Atau There Can Only Be Two Game-nya si Nick Dev Nah, setelah gue masukin icon- icon-nya Anjing Nah, setelah gue masukin icon-nya Ada suara anjing Nah, setelah gue masukin icon- icon-nya Ada suara anjing Beneran anjing, Jokta Nah, setelah gue masukin icon- icon-nya Memang sih kita udah bisa akses komputer kita Tapi kameranya itu gak enak banget Bahkan lo juga gak bisa liat komentar apa-apa dari viewernya Jadi gue benerin deh tuh kameranya Dan setelah gue codingin Sekarang lo udah bisa akses komputernya Dan juga tampilannya jadi jauh lebih enak Nah, lo bisa buka YouTube disini Lo bisa edit Jadiin visibility-nya jadi public dulu Jangan lupa Kasih namanya Title-nya atau judul-nya Kasih kategorinya Dan pilih game lo Yang lo mau mainin Disini misalkan gue contohin game Computer Legend Gue save Dan kalau lo pencet stream Nanti lo bakalan ada streamingannya Lagi streaming kita bro Lagi streamingnya Ada gamenya gini gila Ada yang chat-chat gila jalan aja Mungkin disini gue contohin lagi Title-nya jadi public gaming Gue pilih aluran misalkan Nanti gamenya itu bakalan Nah, kayak gitu Setiap game beda-beda coy Setiap game beda-beda anak-anak Nah, selama dari tadi gue nge-police Mekanik streamingannya ini Temen gue si Nick Dev Dia ngebikin environment-nya Biar lebih bagus lagi Kayak lampu-lampu ini Yang nantinya Kalau di malam hari Dia itu bakalan bisa nyala Nah, jadi disini gue mau kasih lihat Beberapa environment yang udah dia bikin lagi Atau bangun-bangunan yang dia udah buat Ini yang kemarin ada AKE Ada Klinik Ada Hockbone Tinja Express Terus Ini udah banyak lampu-lampu Dan di sebelah kanan itu Ada Winda Top Up Store Yang kemarin Dan juga ada Nick Dev Yang di sebelah kiri ini Ini ada yang baru Yaitu adalah Sokocha Wah, punya miyawaw Sokocha Kurang makanannya punya youtuber nih Lo juga bakalan bisa beli minuman-minuman Atau makanan ringan Biar lo itu gak kelaperan Karena nantinya ada Mekanik hunger-nya juga Di game gue ini Atau mekanik Lo bisa laper gitu lah Nah, tapi disini belum jadi Dimana disini Cuman gedung kosong doang Di next part-nya Bangunan ini Baru bakalan jadi Terus Di sebelah kanannya persis Ada Levander PC Store Ya, ini adalah Punyanya si Levander Game Dev Dan disini kita bisa lihat Ada racun maskot Dari Levander Game Dev Nah, di tempat ini Kita nanti bisa beli PC-PC nih Ada PC tolol PC normal Dan juga PC GG Nanti juga bakalan Ada tingkatan-tingkatan PC-nya Gak cuma sampai sini doang Ada beberapa PC lagi Lalu nanti bisa beli CPU Keyboard Mouse Monitor Di jualan juga Injir masalahnya Di si Levander PC Store ini Dan kalau lu udah beli barangnya itu Dari Levander PC Store itu Barang itu bakalan langsung dikirim Ke garasi lu Ya, jadi disini Ada komputer Nah, ini yang barusan lu beli Dari Levander PC Store Terus lu nanti bakalan Bisa masukin ke komputer Ke table Sekarang gitu, Jon Keren banget Sekarang gitu ya Oh iya Jangan lupa Keyboard Dan Mouse Gumbang Kalau lu udah ada kayak ginian Baru deh lu nanti bisa Akses ke desktop lu Kok gak ada mic-nya, Cok? Terus Baru deh lu bisa Nge-streaming kayak gini Dan disini Gue lagi nge-streaming Game Dots Nah, di kolom live chat ini Ini kan gue udah pake Nama-nama dari kalian Gue udah tambahin 150 nama 100 buat komentar general Kayak gini Keren gaplingnya Sehat bang Bang tanganku berubah Jadi kayu Hah? Dan 50 nama Buat haters-hatersnya Nah, buat kalian yang mau dimasukin Juga namanya kayak gini Kalian bisa like video ini Terus komen Aku bang Plus Emot jamur Di komentar di bawah ya Gue bakal masukin 200 nama lagi Jadi Like dan komen Sekarang Oh iya Kalau misalnya nanti kalian udah selesai live stream Kalian tinggal matiin aja nih Komputer kalian Dan kalau kalian matiin Boom Sekarang lu udah bisa Eh Lah Ini kan gue Lah kok dia Terus terbang arwahnya Coy Jangan-jangan gue udah Oke Nggak Jadi ini adalah salah satu bug Yang belum gue benerin Karena gue Males Ya Gue nya udah selesai main komputer Tapi masih ada badan gue disitu Ya Buat sementara Anggep aja ini Rogo Sukmo lah Arwahnya Oke guys Jadi Yes Jutuhin dulu aja Update-an buat kali ini Nantinya juga bakalan gue Terusin lagi Game ini Sampai kalian bisa mainin Di playstore Ataupun di pc Jadi Kita di pc Jor Nah Kita Kita Sampai jumpa di pc Sampai jumpa di video And bye-bye Bye-bye Kita langsung lanjut aja Ke video Terakhir Terakhir banget Baru upload ya Itu video terakhir Berapa jam yang lu Coba kita lihat Tuh 18 jam yang lalu 18 jam yang lalu 18 jam yang lalu Let go Ini yang auk Toko komputer levander Bikin streamingan di kategori game nya kayak gini Dan juga nambahin akun kolom chat Pake 100 nama-nama dari kalian subscriber kajodeveloper Nah di video hari ini Kita udah bikin game nya itu jadi lebih GG Jadi pertama kita udah gak buat Mekanik awannya ini Bisa pagi Bisa balem Wah gila Kita juga udah bikin Isi dari Sokocha Atau cafe milk ini Wah Gak ada gini aja Dan kemarin Temen gue si Andi Dia komen kayak gini Katanya gak iri Jadi yaudah Kita buatin juga tuh Boom Warnet Andi Yang diambil dari game dia Warnet Live Warnet Andi Terus kita juga udah bikin mekanik-mekanik lainnya Kayak Boom Player creation Anjay Jadi lu bisa bikin karakter lu sendiri disini Men banget sumpah lu Kita juga udah nambahin mekanik-mekanik yang GG Yaitu adalah mekanik ngobrol sama NPC Tapi Kok gini ya tampilan Yoenya Udah kayak RPS Moon ya Buset Tapi abis video ini tajang Gue baru bakal nganti tampilannya Jadi santai aja Nah jadi Buat cari pembuatannya itu sendiri Kita mulai dari Environment Seat Dan problemnya ini Dan ini yang buat itu adalah Si Udah Dia jadi udah gak bikin codingan Biar awannya ini Bisa keganti-ganti Kayak gini Sama lighting atau cahayanya gitu Dan dia Pakainya itu solid color Yang intinya awan di atas itu Cuma satu warna gitu doang Nah jadi Pas dia send codingannya itu ke gue Gue ubas dikit codingannya Dan Boom Ini adalah gabungan Awanik dan Kajo Ya walaupun gue cuma nambahin dikit doang sih Hehehe Oke Terus karena awannya udah beres Si Nik juga udah nambahin properti di cafe Miaoknya ini Atau Sokoca Ada hiasan dinding Penjaga kasir Dan di atas sana Ada orang-orang yang lagi minum-minum Dan buat ke atas sana Kita bisa ngelawatkan tangga yang ada disini Cara pelayannya gimana ya Taruh cara ke sana Jadi Kita belum bisa naikin tangganya Tapi gak masalah Karena dengan sedikit transisi kayak gini What the Sekarang kita udah ada di atas Nah jadi Kira-kira Pemanangan dari atas itu Kurang lebihnya kayak gini Selain daripada cafe Miaok ini Niktep juga udah bikin warna tulquito Jadi buat Andi Andi sudah tidak iri dan dengki kan Ya walaupun udah ada warnetnya Tapi warnet ini masih tutup Karena kalau warnetnya ini juga Nanti gue harus nambahin mekanik buat warnetnya ini sendiri Dan kalau gue kodingin sekarang Kapan game gue upload? Jadi Sementara Kita tutup dulu tuh warnet Kalau gamenya udah rilis Baru deh nanti gue tambahin mekanik Buat main di warnet lukito ini Terus Si Niktep juga udah pakein post-processing Yang intinya itu Dari gamenya kayak gini Kalau dipakein post-processing Jadi Kayak begini Ya jadi lebih jajah lagi lah Pauknya Jadi kayak shader Ya walaupun kalau pake post-processing ini Game lu bakalan jadi lebih berat Tapi sampe aja Karena nanti Bakalan dipakein option Buat milih pake post-processing Atau enggak Oh Berarti bisa dipakein shader apa enggak jol Nah selama game bagian dia Gue juga kerjain bagian gue Yaitu adalah Player creation Ya nanti lu bakalan bisa bikin player lu sendiri Lu bisa milih beberapa model rambut disini Bahkan lu bisa pilih model rambut botak Wow aku suka yang botak Aku suka yang botak anak-anak Dan juga beberapa model baju Dan scene yang bisa lu pilih Eh Kok ini? Oke sekarang udah bener nih model bajunya Dan terakhir Lu juga bisa milih warna dari rambut lu itu Ya walaupun cuma ada 6 pilihan warna sih Sementara Tapi masalahnya Disini gue punya satu masalah Player lu disini kan Kameranya first person nih Terus Gapain kita bikin karakternya Kalo gak bisa diliat Eits Tenang aja Karena lu bisa liat karakter lu Pas lu lagi nge-stream Kayak gini Ya bener Ya bener Bener Ya karena pas lu nge-stream kan ada webcamnya Selain itu Sesuai janji gue di video gue sebelumnya Gue bakalan nambahin nama username di game ini Pake nama kalian Dan kemarin itu udah ada 100 nama Hari ini Gue tambahin lagi Jadi 250 nama Ada imam Ada julio Iya disini gue cuman ambil dari kalian yang komen aku bang Plus icon jamur Di video gue yang kemarin ya Dan gila 14.000 komen coy Jadi yaudah lah Gue pilih secara random aja nih nama-namanya Dan gue harus pindahin satu-satu Kesini Dan Gue males Jadi Semanget deh Dia yang pindahin coy Oh pacarnya John Dan selamat Ini adalah nama-nama yang kepilih secara random di game gue Coba cek ada nama kalian gak nih disini Berapa nama 250 Oh iya Sama 200 Sama 50 yang add comment Gue dibantu teman-teman dari discord gue Ada nick yang ngebuatin gue lagu buat di game-nya nanti Salah satu lagunya itu kayak gini Jadi ini lagu bakalan gue pake pas kalian mainin game dogs Terus ada blender dengan 3D model-3D model ya Ya ini 3D model Mial Out ceritanya Mial Out banget sih itu Dia ngebuatin gue poster kayak ginian Iya nanti lo bakalan bisa beli poster-poster di game ini Nah buat kalian yang mau ikutan bikin poster juga Kalian bisa gambar apapun itu Boleh di kertas Boleh digital Yang penting temanya itu tentang streamer simulator ini Dan nanti gue bakalan masukin ke game ini juga tentunya Kirimin aja hasil gambar kalian ke email Oh iya barangkali kalian butuh Ini adalah referensi karakter-karakter yang ada di game ini Ya siapa tau aja kalian mau gambar salah satu dari sini Dan disini temen gue si Chandra Dia udah nambahin satu mekanik Yaitu adalah Lu bisa ngobrol sama NPC disini Iya tapi UI-nya masih follow Gak masalah Karena nanti kita bakalan benerin UI ini Abis video ini tayang Nantinya kita bakalan buat UI-nya ini mirip-mirip kayak di Harvest Moon gitu Jadi yang ada orangnya di atas Harvest Moon udah kubilang kan Disini dia ngomong halo Saya dokter Abel-Abel Anda akan mati? Oke update-annya cukup sampai segini Ini ada tuyul, ada tuyul Itu Miawauk, itu Miawauk, Choy Biar bisa jadi pagi siang maleng Terus Nick Dev juga udah nambahin Tuh Miawauk, anjir bener Tuh Miawauk ya Terus Nick Dev juga udah nambahin Post Processing biar lebih GG lagi Terus Eh ini apaan? Oh ada Miawauk disini Kecil banget lagi Aduh aneh lah Terus kita juga udah ngebikin Biar kita bisa ngobrol sama NPC-nya Dan nantinya semua NPC disini Bisa kalian obrolin Terus Si Nick Dev juga dia udah mendekorasi Ini Sokocha Walaupun gue belum coding-in Jadi kita gak bisa ke atas sana lewat tangga Ada juga warnet Lukito disini Yang masih ditutup Karena kalau gue coding-in sekarang Game yang gak upload-upload Dan gue juga udah gak buat Player creation-nya Game ini bakalan masih kita lanjutin terus Sampai nanti rilis di Play Store Dan perkiraan gue sih nantinya Bakalan rilis Bulan Mei Antara awal Mei Atau pertengahan Mei Wah dikit lagi dong Lagi nih dikit lagi Oh gila 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 Harusnya sih gak nyampe Jadi yaudah guys Gitu dulu aja video gue buat hari ini Banyak game baru nih tahun ini Gila Indonesia punya anak-anak ya Gokil Gondrong the kill Oke anak-anak Ini keren-keren banget Sumpah game-nya ya Si KJU developer Buatannya dia Sama si Deknip Tadi Nick Dev Nick Dev itu Sama temen-temen 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 Terbeda dari buatannya Dimas sama Andi ya Dengan Teksturnya udah beda Udah mirip banget Tintendo Dan juga Udah KF-nya udah mirip-mirip Harvest Moon Jadi bener-bener Saya hidup disini Udah hebat Bener-bener Kehidupan Ya manusia normal Gitu Jangan bener-bener KF-nya bener Tujuh banget Sama banget Seperti Harvest Moon Dan Nintendo Keren ya Tekstur dari 3D Wobos banget Dan ditunggu Untuk tanggal rilisnya Semoga cepet rilis ya Supaya kita bisa cepet main Dan juga Ada Bug-bug yang tertentu Yang diupdate Nah Jadi kalau ada bug uang Segera diupdate Coba Biar gak rusak Oke terima kasih Untuk nonton Kita ketemu lagi Di next episode Bye-bye semuanya Dadah Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Tabar-tabar 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 Tabar-tabar